Proses kerja IC PWM dalam sirkuit power supply switching Jadi kami akan membuat konten sebuah power supply switching dengan IC PWM Dan cara menemukan problem dalam sistem sirkuit elektronikanya Kemudian ini adalah tutorial bagi teman-teman pemula Dan kita lihat ini modulnya teman-teman sebuah IC PWM di dalamnya Ini adalah driver ya ini driver sebuah MOSFET Nah drivernya menggunakan IC PWM ya Biasa orang sebut ini modul gacun ya Jadi pekerjaannya kan harus kita balik demikian Untuk melakukan pengukulan tegangan dan perbaikan harus dibalik demikian ya Nah ini kadang kita akan kesulitan untuk mendapatkan komponennya ya Yang rusak ya Dan gambaran kami kalau kita gambarkan ya Biasa kami gambarkan seperti ini Jadi susunannya dia seperti ini ya Kami hapus lagi Jika dihapus dia akan seperti ini ya Nah ini Jadi simulasi-simulasi ini akan kami selalu tampilkan Sehingga kita mudah dalam memahaminya ya Dalam membaca jalur seperti ini ya Ini adalah MOSFET Sebuah MOSFET Dan ini adalah pin-pinnya GDS-nya, ground-nya Yang biru adalah pin 4 ke optocoupler Kemudian kita kasih tegangan 300V DC 300V akan menghidupkan IC ini ya IC PWM IC PWM-nya hidup Kita lihat dan tegangan dari 300V menjadi 9 atau 11V DC Untuk sebuah IC PWM-nya Jadi gambaran singkatnya seperti ini Namun di video akhir nanti akan kami Secara garis besar ya Gambar seperti tadi Oke langsung saja kita Menyolder 300V-nya disini ya Seperti pekerjaan sebelum-sebelumnya Ground-nya ke sini Seperti ini teman-teman Kita sederhanakan saja Dan yang ini ya Ini ke Ini Mana IC PWM-nya ini ya Nah disini dia Ini Ke pin 4 yang ini ya Yang ini Nah Ya segini saja teman-teman ya Ya gampang-gampang ini Tinggal kita solder Dipasang Seperti ini Oke Sekarang kita akan simulasikan Tegangan gate Untuk MOSFET Yang berasal dari IC PWM ya Tegangan gate dari si MOSFET Ini ya MOSFET yang ini kami lepas Tujuannya untuk mencari tahu IC ini bekerja apa tidak IC PWM Karena dia Pengguna keperanan ya Nah disini kan ada Kami lepas ini Jalur ini ya Gate ini ya Dan kaki-kaki MOSFETnya Dan jalur ini Ini Yang akan menjadi Tujuan kami ya Dalam konten ini ya Kira-kira tegangan itu Dari mana Maksudnya gitu ya Asal-muasal Tegangan-tegangan itu Dari mana Dan kita akan hidupkan Avometernya Kita persiapkan Semuanya kita persiapkan Seperti biasa Kita hanya menggunakan Satu probe Ini ya Tegangan ini Akan kita hidupkan Dia harus 300 Seperti ini Oke Dia 300 lewat jalur Sini ya Ini Ini yang menunjukkan Ke modul driver si MOSFET Kabel merahnya Sampai disini ya Sampailah dia disini 300 juga nih Nanti ya Nah ini ya Oke Nah 300 ini Yang Berfungsi Dia menjadi Regula tegangan Untuk IC PWM Begini ya Ya ini ya Istilahnya gitu lah 300 Dia merubah jadi 8,9 Kita lihat ini Ya ini Lewat air penurun tegangan Ke IC PWM Tegangan itu harus ada Tegangan Harus ada untuk Menghidupkan IC ini dulu Yang berhasil dari 300 Ini ya Ini ada jalurnya disini Lewat elko ini ya Yang 8 voltnya disitu ya Nah Ini Disini Ini ya 8 volt ini Tegangannya disini Ini harus hati-hati ya teman Tidak boleh bersentuhan Ke yang lain ya Tidak boleh bersentuhan Ke yang lain Kita harus hati-hati ya 8,9 Ini ya Atau 9 volt lah Gitu ya Kita bulatkan Itu sudah IC ini sudah hidup nih teman-teman ya Tegangan itu IC ini sudah hidup Oke Namun Yang perlu kita lihat Disini Jalur Ini ya Ini gate Untuk gate ini Ini Galur gate ini Itu harus ada tegangan Dari IC ini Setelah IC ini Bekerja ada Gate nya harus Disitu harus ada ya Gate untuk Si MOSFET nya harus Ada Nah disini dia Nah Dari MOSFET Dari IC ini Keluarlah disitu Dia tegangannya Kita lihat Kalau kita hidupkan Dia itu Main-main dia nanti ya Kita lihat dulu 300 nya ada Gini ya Ini Ini dia langsung Membuang Berarti sirkuit ini Bagus ya Modul ini Bagus Ya Ini ya Kita hidupkan Nanti Kita cari Posisinya Kita hidupkan Dulu Dia Ya ini Sudah 300 nya Sudah Ini ya Ini ya 8 volt nya Ada Kan Ada Kemudian Ke gate Yang ini ya Ke gate Ini ya Kita perhatikan dulu Dia harus Ini harus Hidup ya Harus Kalau dipasang Lihat nanti Dia kelap Klip ya Kita lihat Dia Dia ber Reaktansi ya Ya Kita lihat Dia Kita harus Hati-hati nih Teman-teman ya Jangan sampai Bersentuhan Ke yang lain Gitu ya Nah ini dia Dia akan Berayun ya Kita harus Hati-hati Ini ya Untuk Menganalisa ini ya Ya Kita lihat Berarti ini IC ini Sudah bekerja Nah ini ya IC PWM Sudah bekerja Untuk Drive Si MOSFET Melalui Jalur gate Ini ya Nah Hal-hal Begini Perlu Teman-teman Ketahui Sehingga Dalam Melakukan Pekerjaan Sudah terbiasa Dengan melakukan Pengukuran ya Khusus Teman-teman Pemula ya Sekarang Tinggal Kita uji Coba Setelah Kita yakin Sudah ada Tegangan Yang tadi Tinggal Kita pasang Si MOSFET Ya Jadi usahakan Sebelum Kita pasang Konsep Modul Begini Harus kita Lepas MOSFET Julu Kemudian Ukur Gate Seperti Ini Modul yang Sama Juga Akan Kami Jadikan Pembanding Kira-kira Beda Tidak Tegangan Kerjanya Dan Tegangan Untuk Gate Modulnya Sama Modulnya Sama Persis Tapi Kami Akan Membandingkan Kira-kira Dari Sistemnya Sama Tidak Jadi Kita Buktikan Sama-sama Ini Kita Lepas Soldernya Kurang Panas Lagi Ini Harus Kita Lepas Semua Kemudian Nanti Kita Akan Melakukan Uji Coba Bersama-sama Sambil Soldernya Panas Dulu Sehingga Kita Gampang Nanti Semuanya Harus Kita Pelajari Teman-teman Semua-semua Harus Kita Pelajari Kita Kuasai Ini Modul Yang Sama Kami Akan Sebagai Contoh Bahwa Modul Yang Sama Kira-kira Tegangan IC PWM Sama Tidak Dan Gate Sama Tidak Seperti Biasa Kita Pasang Lagi Untuk Teman-teman Semua Konten Ami Kami Persembahkan Kami Selalu Menemani Anda Untuk Yang Mau Belajar Bersama Kami Jangan Lupa Share Ke Teman-teman Kemensos Biar Konten Kami Ini Bermanfaat Sudah Kita Lihat Jadinya Gampang Untuk Memasang Driver Mosfet Ini Dilihat Gacun Ini Sudah Kami Ganti Kita Akan Melihat Modelnya Model Tegangannya Sebuah Modul Yang Sama Apakah Tegangannya Sama Tidak Kita Mulai Dari Sini Kita Hidupkan 300 Ada Kemudian Kita Harus Ke Drain 300 Ada Dari 300 Kita Cari Tegangan Untuk ICPWM Ini 11V Modul Ini 11V 11V Kemudian Berion Lagi Kami Tahan Dulu Kita Lihat Ini Nah Ini Nah Itu Yang Penting Ada Tegangan Dulu Teman Teman Dia Mau Berion Begini Atau Apapun Dia Yang Penting Ada Tegangan Sehingga IC Ini Dapat VCC Dapat Tegangan Kerjanya Kemudian Kita Ukur Gate Jadi Teman Teman Bisa Membandingkan Antara Yang Pertama Modul Yang Pertama Dengan Modul Yang Ini Kita Lihat Itu Gate Dia Ada Karena Solderannya Kotor Kita Akan Mendapatkannya Dia Di Sini Nah Ini Perbedaan Perbedaan Ini Menjadi Ciri Dari Setiap Desain Modul Padahal Sama Tapi Model Sistem Tegangannya Berbeda Dan Kita Kita Pasang Moe Sweat Ini Dan Kita Lihat Efeknya Bagaimana Kita Pasang Lagi Disini Caranya Tinggal Kita Pasang Gini Oke Tinggal Kita Solder Dan Kita Akan Mengukur Sekundernya Yang Disini Kira Kira Trafo Ini Bisa Tidak Tidak Dan Kami Juga Akan Simulasikan Sebuah Sebuah Ini Problem Power Supply Disini Ini Sudah Kami Lepas Namun Akan Kami Solder Lagi Untuk Mencari Tahu Kerusakan Kerusakan Di Bagian Beban Yang Loat Loat Dari Power Supply Ini Ini Kami Sudah Siapkan Bahannya Disini Kami Akan Menyoldernya Kembali Kami Akan Memberi Beban Untuk Power Supply Ini Caranya Begini Ya Ini Kita Solder Yang Namanya Beban Sekunder Ini Tinggal Kita Pasang Lagi Di Jamperan Ini Seperti Ini Oke Semoga Simulasi Ini Bermanfaat Ya Teman Teman Ini Kita Pasang Untuk Mendapatkan Mencari Kira-kira Apa yang Terjadi Setelah Kita Pasang Gacun Dengan Adanya Beban Ini Kira-kira Apa yang Akan Terjadi Apakah Gacun Rusak Tegangannya Keluar Atau Tidak Tegangannya Bagaimana Akibatnya Nah Ini Kita Pasang Oke Waduh Belum Belum Jadi Nanti Diperbaiki Lagi Supaya Enak Ya Teman-teman Supaya Jelas Konten Ini Ya Sudah Sepertinya Beban Dari Sebuah Trafo Dari Sebuah Sekunder Trafo Power Supply Sekundernya Sudah Siap Sekarang Tinggal Kita Pasang Si MOSFET Ini Tinggal Kita Pasang Si MOSFET Ini Disini Bukan Begini Nanti Rusak Gitu Ya Bukan Begitu Tapi Di Balik Yang Begini Begini Harus Kita Kuasai Juga Ya Ini Kalau Dia Dari Atas Gini Penampakannya Seperti Ini Gini Nah Jangan Sampai Kebolak Balik Kebolak Balik Nanti Keluar Biaya Baru Lagi Kemudian Kalau Kita Balik Dia Seperti Ini Saya Rasa Jelas Buat Teman-teman Yang Pemula Tinggal Kalau Sudah Itu Di Solder Sesuai Jalur Pada PCB Oke Saya Yakin Teman-teman Pasti Bisa Kita Langsung Saja Sudah Seperti Ini Tinggal Kita Coba Karena Tegangan IC PWM VCC Sudah 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 Kemudian Out Dari IC Untuk Gate Mouset Sudah Ada Tinggal Kita Hidupkan Saja Kita Hidupkan Dulu Avometer Sudah Kita Luruskan Biar Kelihatan Gagak Ya Sepertinya Tinggal Nanti Kita Uji Coba Kita Alas Biar Lebih Jangan Goyang Goyang Sudah Jadi Teman-teman Experiment 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 Itu Penting Sehingga Teman-teman Bisa Lebih Paham Langsung Lihat Begini Lebih Enak Angka Avometernya Sudah Jelas Tinggal Kita Coba Kita Lihat Ini Sudah Normal Tadi Kalau Ada MOSFET Dia akan 0 Kalau Ada MOSFET Gate Itu Diukur Dia 0 Khusus Untuk Modul Ini 300 Sudah Sudah Hidup Nah Disini Kalau Kita Ukur Dia 0 Teman-teman Dia 0 Ini Belum Kena Kalau Kena Dia 0 Itu Gate Nya MOSFET Yang Tadi Waktu Tanpa MOSFET Dia Ada Kalau Sudah Ada MOSFET Dia 0 Jadi Jangan Apa Ya Jangan Bingung Seperti Itu Untuk Membuktikan Dengan Gate Tadi 0 Setelah MOSFET Ini Kita Pindahkan Nah Kita Pindahkan Kesini Oke Nah Disini Kan Sudah Kerja Nah Disini Harus Ada Tegangan Disini Nah Ini Dia Sudah Ada 0 Min Simetris 0,7 Oke Kita Tinggal Hidupkan Disini Ini Di Elko Ini Sekunder Elko Ini Kita Ukur Di Kaki Kakinya Sudah Sedemikian Rupa Dia Tinggal Kita Hidupkan Tinggal Kita Hidupkan Yang Disini Kita Lihat Kita Hidupkan Berapa Dia Keluar Berapa Dia 0,2 Oh Belum Dicolok PLN Belum Dicolok Input PLN Ini Kita Hidupkan Lagi Coba Nah Dia Drop Teman Teman Dia Drop Ini Drop Oke Ini Kita Jangan Langsung Analisa Modul Itu Rusak Modul Gacon Itu Rusak Ya Karena Sekundernya Drop Gitu Ya Nah Ini Biasa Ini Distel Kan Ini Biasa Distel Trimpot Ini Ini Biasa Kalau Tidak Naik Distel Stel Gitu Ya Tapi Kan Kita Harus Tahu Itu Kenapa Dia Drop Kan Jangan Kita Langsung Cun Gitu Ya Jangan Kita Langsung Cun Trimpot Tapi Kita Harus Cari Tahu Disini Ini Di Beban Dari Power Supply Ini Kita Harus Lihat Dulu Beban Ini Beban Dari Power Supply Kesana Sirkuit Ini Itu Harus Kita Pahami Dulu Jangan Sampai Gacun Ini Malah Rusak Sampai Modul Ini Malah Rusak Yang Ini Malah Rusak Kita Utak Ati Ke Gacun Kita Belum Tahu Penyebab Apa Sampai Tegangannya Drop Gitu Kan Yang Ini Kita Coba Trim Dia Jadi Kita Coba Trim Ini Kita Rubah Kita Rubah Yang Tadi 2V Setelah Perubahan Ini Dia Bagaimana Efeknya Bagaimana Efeknya Bagaimana Karena Bebannya Belum Kita Lepas Yang Kabel Merah Itu Belum Kita Lepas Simulasi Ini Saya Rasa Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Kita Hidupkan Berapa Masih Tetap Teman Teman Itu Trimput Itu Mau Diputar Bagaimanapun Dia Akan Tetap Tegangan Sekundernya Akan Tetap Drop Seperti Ini Dia Tidak Akan Ada Perubahan Oke Berarti Sekarang Kesimpulannya Modul Ini Bagus Dan Yang Menjadi Masalah Pada Sekundernya Ini Kita Kembalikan Nah Kita Kembalikan Posisinya Kita Lihat Lagi Kita Lihat Lagi Kita Harus Melihat Lagi Trimputnya Kita Sudah Kembalikan Berapa Tegangan Di Sekundernya Ini Penting Sekali Teman Teman Supaya Jelas Kalau ada Problem Power Supply Dari Mana Dia Penyebabnya Bagaimana Cara Kita Mencari Komponen Rusaknya Bagaimana Kita Mempunis Sirkuit Mana Yang Menjadi Penyebab Nah Dengan Konten Kami Ini Semoga Menjadi Referensi Buat Teman Teman Pemula Dalam Memulai Pembelajaran Untuk Reparasi Elektronika Kita Lihat Sudah Kami Kembalikan Posisinya Trimput Ini Nah Kita Lihat Sehingga Kita Jangan Asal Trim Jangan Asal Trim Padahal Kerusakannya Pada Sirkuit Yang Lain Bukan Pada Modul Gacun Bukan Karena Gacun Tidak Kuat Bukan Padahal Ada Salah Di Sistem Sirkuit Yang Lain Kita Lihat Nah Ini Langsung Naik Ya Juga Sebelahnya Kita Lihat Simetris Kita Lihat Teman Teman Nah Itu Perhatikan Kerusakan Bukan Pada Sirkuit Gacun Tapi Pada Beban Ini Baik Dia Sudah Bekerja Jangan Kita Langsung Memfonis Gacun Rusakan Nah Dan Yang Paling Utama Juga Di Optocoupler Ini Ini Kan Harus Dikuasai Juga Jadi Harus Tahu Seri Optocouplernya Karakteristiknya Nah Nah Ini Tinggal Diperbaiki Yang Sekundernya Sudah Bekerja Sudah Ada Tegangan Tegangan Kerjanya Tegangan Normalnya Itu Ya Dan Dan Saya Rasa Kalau Kita Gambarkan Seperti Ini 300 Ini 300 Volt Ke Drain Mosfet 300 Yang Dari El Korto Kesini Nah Ini Kami Gambarkan Lagi Kami Jelaskan Sederhananya Seperti Itu 300 Ini Adalah Sumber Tegangan Kemudian Nanti Ada Resistor Penurun Tegangan Dari 300 Volt Ini Menuju Titik Soldera Resistor Nanti Ke Elko Ini Teman Teman Ini Ada Elko Nah Disini Tegangan Sudah Turun Menjadi 9 Volt Kemudian Kesini Nah Ini Adalah Sebuah IC PWM Kami Kotak Kaki Kakinya Ini 2 3 4 5 6 7 8 Nah Gini Oke Nah Sudah Jelas ya IC PWM Sudah Dapat Tegangan Kerja Ya Ini Dia IC PWM Kita Kasih Judul Dia Seperti Ini Kita Tulis Oke Oke Nah IC PWM Sudah Dikasih Tegangan Dari 300 Volt DC Yang ini Lewat Elko Ini Nah Kita Lingkar Kita Tulis VCC IC PWM Sudah Ada Oke Nah Setelah IC PWM Mendapat Tegangan Kerja Si VCC Itu Dari 300 Nah Ini Gate Ini Gate Kita Tulis Gate Tegangan Gate Harus Ada Tegangan Gate Harus Ada Dari Mana Dia Nah Gate Itu Dari Garis Biru Ini Jalurnya Dia Nah Ini Ini Ke IC PWM Yang Ini Nah Itu Adalah Sumber Gate Hal Hal Seperti Ini Harus Kita Kuasai Sehingga Dalam Tracking Tegangan Kita Paham Intinya 300 Harus Ada Kemudian 300 Menghidupkan IC PWM Ini Nah Ya IC PWM Berapa Tegangan Kerjanya 9 Sampai 11 Volt DC 9 Dari 9 Sampai 11 Itu Berasal Dari 300 Volt DC Jadi Seperti Itu Konsepnya Teman Teman Ini Dia Dari VCC Kalau Di Sirkuit Gambarnya Nanti VCC Berapa 9 Sampai 11 Datangnya Dari Mana Dari 300 Volt Jadi Kalau Kita Gambar Utunya Seperti Ini Oke Terima kasih Teman Teman Semoga Video kami Bermanfaat Thank you Cuk Cukimai Ini Cukimai 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 Terima kasih. Terima kasih.